Kena modus penjual kompor listrik hati-hati Iya Bu, nanti kalau ada dalam waktu yang ditentukan Bisa dapat juga hadiah yang lain-lain Biatnya ada pen, ada grill, ada gitu-gitu kan Nah, cara dapat hadiahnya gimana? Kita ditanya Itu dibalik kartunya lagi Kayak ada stiker yang harus dicopot Nanti baru ada stick apa gitu kan Tapi udah ada listnya Ada listnya, ada pen, ada apa, ada apa Terus di stikernya pas gue copot tulisannya paket spesial Terus ada tanya dong apakah pake spesial Terus pas kita tau pake spesial gitu sih Mas nyata kan ada tiga orang Semuanya langsung heboh Langsung kayak, serius? Wah selamat, 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 selamat Nah emang apa? Tunggu Bu, ini tulisan ini baru keluar Karena dari tadi yang dapet nih itu Cuman dapet satu-satu item ke tete ini baru keluar Saya harus tanya dulu sama manajer saya Katanya gitu Dia tuh nelfon aja manajernya Halo pak, pak, bos, maaf banget bos Ngeganggu Ini bos, ada yang tulisannya itu di stikernya Kok dapet paket spesial itu apa ya bos? Ketanya gitu kan Oh iya ini gini-gini Terus dia tuh sambil ambil kartu pen Oh dapet ini Satu, dapet panci Eh bukan panci, apa sih? Pen Ah dapet pen Dua, dapet yang grill-grill itu Terus tiga Hah? Yang bener bos? Alhamdulillah Katanya diketin Oh gitu bos? Biar bos aja yang nyampein langsung ke e-booknya Katanya, iya Disampainya Katanya ke aku kok Ya kok gimana pak? Katanya, iya mbak, mbak dapet kompor listriknya Ya, tapi tolong jangan dijual ya Maksudnya Terus ya orangnya Dia opel-opel listrik Bos itu kan kompor listrik Maksudnya Yang dibeli Jadi bonusnya apa? Apa sih tak? Maksudnya by one get one? Oh iya Maka dia by one get one Jadi gue tadi dapet kompor itu lagi Satu lagi Bungah dong ya Iya bungah dong ya Langsung kan matematika Matematika gua kan berarti Ya udah Cuan gitu kan Udah Terus ternyata kayak Gak ada Gak ada nafasnya Langsung Tep-tep-tep-tep Gitu langsung Ya ini ibu Ini ibu Nanti tinggal minta kartu TV aja bu Langsung bayar Gitu Akhirnya aku lakukan lah Transaksi gitu Dengan potongan harga 1 juta Totalnya 3,3,9 Terus tanya lagi Ibu kartu TV Ini buat kompor listrik paduan Akhirnya aku lakukan lah Transaksi gitu Dengan potongan harga 1 juta Totalnya 3,3,9 Terus tanya lagi Ibu kartunya pake apa Kamu pake BCA Coba lihat ada logonya Gak ada logo yang Itu kan aku Oh iya bu Kalo kartunya ada logo itu Gak tau aku juga Apa hubungannya Ini yang logo orang biru Maser karga Iya maser karga Ada logo itu ada potongan Akhirnya 100 ribu Katanya Korelasinya gak Ya itu memang Sipin Acik Tapi gue gak ada Gak ada waktu buat berpikir Terus Akhirnya ada potongan lagi kopek Akhirnya 3,4 Ya udah 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 langsung Udah langsung Udah langsung Udah langsung Udah langsung Bener gak ya Ya bener gak ya Ya bener gak ya Kayaknya di TV Tapi aku pegang Nah terus Pas lagi transaksi Aku sempet ngomong gini Masnya Mas balek Sianya pulang Awadul Aku takutnya awas Ya mau boong-boong Coba cek dulu ke handphone Aku takutnya Aku takutnya mau ketikan Eh bener kak Dia mengeluarin handphone dia Ini bener Kita cek aja rame-rame ngapain Tengah handphone kakak Nih disek Kita tutup Harga di e-commerce Ya terus dia bilang Emang yang dia buka itu Harganya tuh 4 juta Eh 5 juta 6 juta Harganya tuh segitu Jadi kayak Wah Mau bener banget gitu ya Kesempatan gitu kan Udah tuh Terus pas Pas di mobil Udah lah Kita nanti Biskusi ini rumah Pas nyampe rumah Gue nyari-nyari doang sama Si mami ya Si mami juga mau google-google Nyari-nyari Ternyata tahun kayak pertama Harga pennya Itu cuma 100 ribu Kedua Harga grillnya Cuma 40 ribu Itu ngomong pen sama grillnya Udah dibawa juga? Udah Oh udah Ketiga Harga pennya Eh harga kompornya Range-nya Dari 800 sampai 1,5 Berarti kalau gue Ya mau 3 juta 3 juta tambah 3 juta seratus Jadi iya kan bukan Bukan nipu dulu Ya tapi nipu Gue jadinya harus beli 2 Iya 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 Tapi gak dapet apa Tapi gak dapet apa Kalo ini Masih alam mulia Masih bincu Gitu 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 bu kompornya laku 4,5 HKTT yang saya mengertilah saya mah komisi nggak dia mah itu mau dijual karena biaya anaknya kata-kata saya jual bu kompornya laku 4,5 HKTT yang saya mengertilah saya mah komisi aja seibu 4 juta saya 500 nah gua tadi situ positinya kan masih kayak ih ngapain banget gua jual tapi kan kompor mahal gitu kan pas udah liat e-commerce gitu aku langsung WA si mas sama nevonnya diangkat sih dan dia bales juga gua bilang oh mas udah jadi dijual aja oke oke kak nanti ya kak saya kabarin kok ada yang mau itu tapi kayaknya tetep penipuan sih itu cara jualan kintang aja sih marketingnya iya marketing sih bukan penipuan real ya iya bener gimana caranya ngabisin tapi dia kan menipu harga asli ya terus tau gak sih masnya tuh ya kalian harus tau sih setelah kita kita seperti di selebrasi jadi bilang kayak bu atuh bu kalo gini mah bu atuh tips-tips lah kesayangan gitu kan aku tuh kasiannya wajahnya juga emang wajah-wajah menyedihkan kasih 3 orang itu 50-50-50 eh tapi by the way bisa aja itu sebenernya si yang kompor ibunya isinya paket spesial semua ya iyalah beb bisa jadi lah ya iya ya